Bukan di masjid-masjid, hidupan rumahnya ada orang yang sedang merokok Sehingga kami orang jadi masuk balik, sampai di rumah orang tadi itu Jadi kalau andai katanya merokok dari itu, soalnya insya Allah diberintahkan lagi Insya Allah bisa beruntung Jadi, dan mengenai rokok tadi ya, memang pendapatnya ada dua asli ya Ada yang mengatakan makhluk, ada yang mengatakan orang Nah ini, ulama-ulama dari dahulu itu mengatakan makhluk Benar ini, sangat benar Sebab mengatakan bahwa ini, gak ada manfaatnya Ini boros atau Dan juga mengeluarkan ini, bau yang tidak siap Semua bau yang tidak siap ini, itu punya makhluk Terlebih-lebih, dibilang orang akan mesin terlihat Tapi belakangan, ini para dokter ini ya Mengatakan bahaya rokok terbesar Jadi penyebab kematian yang paling besar adalah dari rokok tadi Sehingga penyakit, macam-macam dari itu Jantung ini semuanya, berkibat daripada rokok dari itu Nah sehingga ulama-ulama belakangan mengatakan Hukum rokok itu adalah karom Jadi, dua pendapat ini, bagaimana ini? Dalam kaedah usul video yang dikatakan Al-ijtihadu lain kodu bil ijtihad Ijtihad yang satu, tidak bisa digoburkan dengan ijtihad yang lain Jadi mengatakan makhluk, makhluk gak apa-apa itu, betul itu Nah mengatakan harom pun betul, bagaimana? Ya kalau yang masih ngerti Nah ibu bisa berhenti ya, ikut yang makru saja Ikut yang makru, tapi ada niat Dan niat untuk berhenti, apalagi dengan banyak selamatnya InsyaAllah bisa Sedangkan yang belum rokok atau yang sudah berhenti ya Ikut yang harom saja Dengan apa, nanti semua ada gitu Semua penyakit-penyakit kita Penyakit hati, penyakit dohir maupun batin Semua dirangkan Allah SWT Dan kita doakan juga nih Semua saudara-saudara kita Saudara-saudara kita nih Yang hadir sini insyaAllah Itu sebagaimana dijanjikan Kalau baginda Rasulullah SAW Bila kita menghadiri majlis semacam ini Maka insyaAllah kita akan mendapatkan banyak sekali Di antaranya tujuh Yang disebutkan dalam hadith Bukhawli dan muslim Keuntungan yang akan kita peroleh Di antaranya Rasulullah SAW Majtana qawmun jatulun Allah Ta'ala Illa nazalat alim sakinah Wa ghasyiatumurrahma Wa haffatumul malaikah Wadaka rahmullah fi imanah Empat Dalam satu hadith Bukhawli muslim dari itu Memang ada rebasinya Berbeda-beda Tapi intinya sama Tidak ada selama orang yang Berkumpul kemuzi saat majlis Dengan Ya turun Allah Bikir kepada Allah Nah ini semua bikir Ya Begitu juga Dibatang lain Ya turunah kitab Allah Wa yataka rasulah Baim hur Nafsya Al-Quran Tadarus ya Maka bagi mereka akan Dibatikan empat Kesiman Allah Illa nazalat alaihim sakinah Akan diturunkan Allah Asakinah Sakinah Keterangan jiwa Ketenangan jiwa Tadi Dan terakhirnya keempat Wazakarohumullah Fiman indah Allah menyebut nama kita Satu bersatu Disebut Kalau Allah Dihadakan para malaikat Al-Qur Dibanggakan Pada Allah Diharakan mereka ini Itu dalam satu hadit Dapat tempat tadi Dapatkan Tadarang jiwa Mungkin dapat rahmah Dan juga doakan malaikat Dibatang Allah Dan hadit buhari muslim yang lain Panjang haditnya Dan intinya Bahwa Allah Mempunyai malaikat Malaikat khusus Sejarah Yadhaduna Hayat al-Qur Sebagian yang kita lakukan ini Maka sekarang Kita akan di atas kita Penuh Para malaikat Pembedangan saya Mendoakan kita Mendengarkan Nanti setelah selesai Mereka melapor kepada Allah Subhanahu wa ta'ala Setelah dialog Panjang lebar Dengan Allah Maka Allah Persaksi kepada Para malaikat Ushidukum ya malaikat Ya'anikad gufartulahu Aku persaksi kepada kalian Wahai para malaikat Bahwa aku Allah Telah mengabungi dosa Mereka semua yang hadir disini Amin Persaksi kepada malaikat Dosa-dosa kita Semua yang akan diambungi Allah Subhanahu wa ta'ala Yang kedua Wa'a'faituhum Masa'anuni Kukabulkan Semua hadat kainan mereka Hadat untuk diri kita Untuk keluarga kita Urusan dunia Hadat apapun InsyaAllah dikabulkan Allah Subhanahu Wa'a'atuhum Yang ketiga Wa'atuhum Masa'anuni Dan pelindungi mereka Dari segala suatu mereka Ingin perlindungan Di antara sana Mereka ada yang Untuk subhanahu ya'at Dari segala suatu mereka Yang ketiga suatu mereka Dan abdu